berikut adalah poin-poin perbaikan radiator yang tidak boleh dilewatkan yang pertama jika rabeca segesekan pada kipas dan pelindung kipas atau fat shot periksa kerudukan mesin dan radiatornya biasanya apabila engine mounting atau karet mesinnya sudah putus atau sudah rusak maka akan menyebabkan getaran mesin itu menjadi berubah atau lebih kencang dan juga apabila mounting radiatornya sudah mulai rusak maka radiatornya itu akan bergeser dengan demikian apabila terjadi gesekan antara fence road atau pelindung kipas dan juga kipas maka akan mengakibatkan kerusakan pada kipas itu sendiri pada fence roadnya atau pelindung kipasnya atau yang biasa kita bilang dengan cover kipas atau cover radiator seperti pada contoh kasus kali ini yang mana bisa kita lihat fence roadnya atau cover kipasnya itu sudah rusak kerusakan cover kipas ini mengakibatkan seringnya muncul warning radiator dan juga temperatur mesin yang naik ketika ditanjakan fungsi kipas radiator sendiri adalah untuk menghisap udara dari bagian depan radiator ke bagian belakang radiator nah udara yang dialiri melewati radiator akan melewati core atau sirip-siripnya radiator yang dialiri oleh air pendingin yang panas sedangkan fungsi fence road atau cover radiatornya sendiri adalah untuk mempusatkan titik penghisapan itu benar-benar dari radiator core atau dari depan radiator ke bagian belakang radiator apabila tidak menggunakan fence road atau fence roadnya sudah rusak maka penghisapannya itu sudah tidak sempurna lagi atau 100%nya itu udara tidak berasal dari depan radiator sehingga air yang sudah panas yang ada di dalam radiator tidak didinginkan secara sempurna titik didinginkan masih tinggi dan kembali disirkulasikan ke cylinder block dan cylinder head ini juga yang menjadi salah satu penyebab sering munculnya warning radiator dan juga temperatur engine yang naik terlalu tinggi atau melebihi batas maksimal pada level temperatur yang ada di combination meter dengan demikian apabila terjadi kerusakan pada fence road atau cover radiatornya harap dengan cepat supaya teman-teman itu segera mengganti fence roadnya atau kipasnya yang sudah rusak karena dengan demikian teman-teman sudah menghemat biaya perbaikan yang bisa saja membengkak karena terjadi kerusakan yang fatal hanya gara-gara dengan fence roadnya yang rusak atau kipasnya yang sudah rusak dan juga teman-teman harus bisa mencari tahu penyebab utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada fence road dan juga kipasnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa apabila terjadi kerusakan pada engine mounting atau mounting radiator maka akan menyebabkan pergeseran antara engine ataupun radiatornya yang akan bergeser yang kedua adalah kebersihan radiator itu sendiri nah biasanya di depan radiator tersebut terpasang intercooler yang berfungsi untuk mendinginkan udara dan ada tambahan juga apabila kendaraan yang sudah menggunakan AC maka di depan daripada intercooler tersebut terpasang kondensor ACnya nah apabila terdapat kotoran yang menempel seperti tanah pada sirip-sirip radiatornya dan juga intercooler atau kondensor ACnya maka terjadi hambatan udara yang besar jadi udara yang dari bagian depan kendaraan atau bagian depan radiator tersebut tidak melewati sirip-sirip dengan baik sehingga air pendingin tidak didinginkan dengan sempurna ini harus segera dibersihkan apabila tidak dibersihkan maka akan muncul warning radiator selain muncul warning radiator juga akan menaikkan temperatur mesin karena air pendinginnya tidak didinginkan dengan sempurna cara membersihkannya sangat mudah dengan menggunakan air kemudian nantinya disemprot menggunakan angin kompresor nah apabila menggunakan alat pencuci mobil yang bertekanan tinggi harapannya tidak merusak sirip daripada radiator tersebut karena tekanan yang dihasilkan oleh air tersebut akan menyebabkan kerusakan yang serius pada radiator dan radiatornya bisa bocor yang ketiga adalah tutup radiator nah tutup radiator juga harus sering dicek apabila sudah berkarat ataupun springnya atau vernya itu sudah keras maka harap segera diganti karena tutup radiator itu mempunyai dua fungsi yaitu berfungsi ketika temperatur mesinnya sudah panas titik didih airnya sudah tinggi maka akan terjadi yang namanya peningkatan atmosphere atau tekanan atau pressure yang ada di dalam radiator sehingga dengan demikian spring akan tertekan oleh tekanan tersebut dan tekanan yang ada di dalam radiator itu akan diteruskan menuju ke reservoir nah biasanya air juga akan ikut serta dari tekanan tersebut atau cipratan air tersebut menuju ke reservoir tank nah kemudian fungsi kedua daripada tutup radiator tersebut adalah apabila terjadi kekurangan air radiator di dalam radiator maka salah satu valve yang ada pada tutup radiator tersebut akan membuka nah karena terjadi kevakuman di dalam radiator sehingga valve tersebut menjadi terbuka dan air yang ada pada reservoir tank atau tanki penampung akan terhisap masuk ke dalam radiator makanya paling sering munculnya warning radiator itu karena valve tersebut sudah rusak sehingga air tidak bisa terhisap lagi dari tanki reservoir menuju ke dalam radiator sehingga air yang hanya bersirkulasi di mesin dan juga radiator akan menjadi berkurang karena titik didihnya semakin tinggi maka penguapan juga semakin tinggi atau semakin banyak sebagai tambahan kepada teman-teman semua ketika melakukan pedua atau pemeriksaan harian setiap harinya jangan lupa untuk selalu memeriksa kebocoran pada radiator itu sendiri dan juga pada hose radiatornya karena sering munculnya warning radiator juga bisa disebabkan oleh kebocoran air pendingin atau radiatornya dan juga saya sarankan untuk selalu menggunakan air radiator yang sudah berkualitas tinggi atau long life coolant yang biasa kita sebut juga dengan air obat karena dengan menggunakan air obat atau air radiator long life coolant maka akan memperpanjang umur pakai radiator tersebut dan juga mengurangi korosi atau karatan yang ada di dalam radiator atau jalur pendinginnya mungkin sekiannya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua jangan lupa untuk di subscribe like dan komen selamat menikmati